Putra politisi pada perjuangan sekaligus anggota DPR RI Indah Kurnia menjadi korban penganiayaan di tol dalam kota Jakarta pada Sabtu 4 Juni. Indah Kurnia menyayangkan dengan aksi premanisme yang melibatkan oknum anggota Ormas tersebut. Saat ini polisi telah menetapkan satu orang tersangka yang menjadi pelaku pemukulan. Periswa penganiayaan ini menimpa anak Indah yang bernama Justin Frederick berusia 24 tahun. Dikutip dari tributnews.com, Indah menilai persoalan ini bisa jadi pembelajaran agar orang tak cepat melakukan tindakan semena-mena. Indah pun menyampaikan terima kasihnya pada kepolisian yang telah memproses kasus penganiayaan yang menimpa Justin. Tak hanya itu, Indah juga berterima kasih pada pengguna jalan yang telah merekam periswa tersebut. Sementara itu polisi telah mengamankan dua orang berinisial AF dan FM. Di Rekrimumpol dan Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Hariyadi mengungkapkan satu orang yakni FM telah ditetapkan sebagai tersangka. Meski begitu, Hengki enggan merinci lebih lanjut terkait dengan kasus yang terjadi. Sementara itu AF, seorang pria yang ikut terlibat dalam periswa ini merupakan anggota ormas naungan pejuang Bravo 5. Hal ini telah dibenarkan oleh Ketua Umum Pejuang Bravo 5, Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi. Fahrul pun menyerahkan penyelidikan kasus ini ke polisi. Untuk diketahui periswa yang menimpa Justin disebut disebabkan oleh serempetan mobilnya dengan mobil pelaku. Detik-detik pemukulan terhadap Justin tersebar dan viral di media sosial. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!